Partai Umat, Besutan Amin Rais, salah satu pendiri Partai Umat Putrajaya Husin, segaligus mantan ketua DPP PAN terus bergerak. Di Kabupaten Solok Selatan, Partai Umat saat melakukan konsolidasi dan silaturahmi yang dibuka langsung oleh Ketua Inisiator Partai Umat Provinsi Sumatera Barat, Dr. Andres H. Apris M.M. di Sekretariat Partai Umat Kampai, Kamis, 15 Januari 2021. Dalam penyampaiannya, H. Apris menyampaikan, dari Kabupaten dan Kota yang telah dikunjungi, Solok Selatan adalah yang ke-14 dikunjungi. Perlunya silaturahmi untuk saling mengenal. Ada yang menarik di Solok Selatan, sebelumnya belum pernah berjumpa namun diberikan kepercayaan. Sebetulnya, sebagai sebuah partai, Umat belum bisa juga disebut partai karena belum deklarasi dan belum pernah mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Sebuah partai politik baru bisa dibilang partai politik apabila sudah mempunyai nomor registrasi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian sudah keluar SK-nya. Namun, Partai Umat sudah siap untuk pemilu, sudah ada sekretariat dan simbol-simbol. Ini adalah satu yang mendorong dan memotivasi bagi semua pengurus. Dalam bangka apa, Pak? Partai Umat di Solok Selatan, Pak? Ya, kita dari tim persiapan pendidikan Partai Umat di Kementerian Hukum dan HAM. Dan second persiapan pendidikan Partai Umat di Solok Selatan, Pak? Kemudian, saya sering mempunyai pendidikan Partai Umat di Selatan, Pak? Dan ini adalah di tim persiapan pendidikan Partai Umat Al-Simbol. Yang kedua, pengurus konsolidasi. Jadi dari pertemuan yang telah kita hadirkan tadi, kita menyampaikan dan mengharapkan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana tim yang sudah terdebut ini bisa semakin sulit dan sekaligus juga melakukan upaya-upaya. Yang pertama, mempengaruhkan sekretariat partai umat di Sosantan sebagai pasis kegiatan. Kemudian yang kedua, bagaimana tim persiapan penyelitian mati di Sosantan ini bisa segera juga membentuk tim persiapan penyelitian partai umat di 7 kecamatan yang ada di Sosantan. Nah, dari laporan yang disampaikan tadi, itu hanya tinggal 1 kecamatan lagi yang belum terbentuk. Ini juga sangat kami apresiasi kerja teras ini. Yang kemudian yang satu ini bisa sangat terbentuk, sehingga sudah 100%. Ketua Inisiator Partai Umat Kabupaten Sosantan, RN Rosyavianto SIP, juga mengapresiasi animo masyarakat Sosantan yang sangat bagus. Ini terlihat respon positif saat datang pada undangan untuk bergabung di Partai Umat. Untuk sejauh kita melaksanakan pembentukan Partai Umat lebih kurang 1,5 bulan terakhir ini, ternyata kalau antusiasisme atau animo masyarakat Sosantan, itu besar sekali terhadap Partai Umat. Itu terbukti dengan banyak yang hadir waktu kami undang, cepat sekali itu menjalar ke reka-rekaan kita untuk ikut bergabung di Partai Umat. Alhamdulillah, mungkin saya melihatnya ini karena kita Sosantan bagi daripada masyarakat Minangkabau yang sangat gini dengan keagama kita Islam, atau tingkat religiositas orang Minang itu, terlihat dari ada respon positif pada Partai Umat di Sosantan ini. Alhamdulillah, kita di bentuk Partai Umat di Sosantan, kita di seluruh Provinsi Sumatera Barat termasuk cepat dalam pembentukannya. Dari 19 Kabupaten Kota, kita termasuk cepat langkah maju atau progres dari partai yang baru berdiri ini, calon partai ya, calon partai. Ini baru belum deklarasi, apalagi setelah deklarasi tentu insya Allah mudah-mudahan lebih cepat lagi pertumbuhan daripada kader-kader yang ada. Demikian itu kalau untuk masyarakat. Ke depannya Partai Umat ini akan tampil di DPRD juga ya Pak ya? Iya tentu, selain tentu partai berjuang di luar sistem dan juga di dalam sistem. Maksudnya di luar sistem, partai tentu berjuang visi-visinya yaitu adalah keberpian kepada Mbak Islam. Tentu ini juga diwujudkan oleh dalam kontestasi Pilek 2024, tentu Partai Umat insya Allah akan mudah-mudahan bisa masuk dalam salah satu partai yang bertarung di pemilihan legislatif di tahun 2024 nanti. Harapannya Pak? Harapan kami tentu masyarakat seluruh selatan memiliki suatu imej positif atau apa namanya, ambillah sisi positif daripada kehadiran partai, calon partai yang baru ini disaksakan. Karena tidak ada lain niat kami adalah hanya untuk membangun semakin kuat yang masalah. Dari Selok Selatan, Helvi Yulinda, ISA TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!